Kamu belajar, Noyan. Aku aja belajar. Udah dimending, ngebandingin lagi. Ngerasa mamanya paling belajar lagi. Mbak, kalau misal suami sudah merasa kerepotan karena pekerjaan, bagaimana kita melibatkan dalam pengasuhan. Kondisinya si kakak perempuan lebih dekat. Karena kadang ketika dilarang melakukan sesuatu oleh saya, dikabulkan oleh ayahnya. Nah, ini mungkin mulai nih. Dari Mbak Mona mungkin ada maksudnya? Boleh. Iya, aku juga mengalami sih pengalaman di mana kita nggak sepakat dalam pola asuh gitu. Jadi, dulu aku tradisional, Indra juga tradisional. Terus sampai satu titik waktu itu Mima pernah bilang, aku nggak suka punya ibu kayak bunda. Katanya gitu, wah dari situ aku shock. Dan ngerasa kayaknya mesti belajar deh nih. Terus aku mulai kan, ikut seminar-seminar parenting, baca buku parenting. Aku share ke Indra, tapi Indra belum tertarik gitu. Jadi, akhirnya kita punya dua pola asuh yang beda nih gitu. Aku pola asuh yang sekarang, Indra masih yang tradisional. Dia masih ngerasa itu yang terbaik gitu. Turunan dari orang tuanya kan gitu. Jadi ya, kita punya dua pola asuh yang beda gitu. Sampai akhirnya bentrok terus kayak gitu. Misalnya janjian nih sama aku, oh boleh permen tapi cuma weekend gitu ya. Terus, eh hari Rabu dikasih permen sama bapaknya. Itu udah sering banget terjadi. Akhirnya ada satu titik, kita ngerasa solusinya itu, kita sepakat bahwa kita tuh nggak sepakat memang gitu. Aku pakai pola asuh aku, Indra pakai pola asuh Indra gitu. Cuma kesepakatannya adalah, kalau aku lagi sama anak-anak, Indra nggak boleh intervensi. Kalau Indra lagi ada sepakatan atau janjian sama anak-anak, walaupun aku keberatan, aku nggak boleh intervensi gitu. Jadi ya, waktu itu sih menurut kita itu yang terbaik gitu. Memang akhirnya jadi nggak saling tumpang tindi sih gitu. Jadi kalau misalnya Indra lagi ngapain gitu, itu nggak boleh, pokoknya nggak boleh ini gitu misalnya. Yaudah, walaupun aku hatinya agak pengen garuk-garuk gitu ya. Cuma aku nggak intervensi begitu juga sebaliknya. Waktu itu solusinya begitu. Sampai akhirnya prosesnya juga panjang banget gitu. Sampai akhirnya kita satu kepala dan memang jauh lebih baik dan anak-anak tumbuh kembangnya lebih bagus sih kalau ibu bapaknya kompak. Tapi kalaupun nggak kompak, waktu itu yang kita alami ya gitu. Akhirnya kita sepakat bahwa emang kita nggak sama gitu pola asuhnya. Nah mungkin boleh nih, Mbak Vera mungkin mau menambahkan? Ya, jadi kalau saya review ya, apapun yang dilakukan oleh Pak suami, tadi kalau Mbak Mona punya kepekannya gini ya, yang membedakan nanti Mbak Mona dengan ibu lain kebanyakan nih ya. Mbak Mona itu peka nih ya. Peka, ngeliat, ini suami tipe begini nih. Ini anak tipe begini nih. Ini saya aja nggak ngerti nih ya. Jadi kalau gue nggak ngerti, gue akan belajar, tapi nggak pernah maksai, nggak maksai kan Mbak Mona? Iya, iya. Mbak Mona itu nggak pernah maksai gini, sayang, ayo kita belajar parenting. Ini yang bagus bacaan, ini bagus. Lihat deh, lihat ya. Ketika Anda kasih instruksi, kita kasih perintah sama Pak suami, Pak suami dengan ego dan pride yang polanya tradisional, yang memang dari awal nggak mau terlibat pada dengan anak, justru semakin terganggu loh. Karena merasa di perintah kasih instruksi, yang menarik dari Mbak Mona dari tadi adalah nggak pernah nyuruh, nyuruh loh ya, nggak ada orang yang suka disuruh-suruh. Ya, atasan nyuruh bawahan aja nggak bisa. Mesti pakai diskusi, pakai meeting, pola-pola pakai propaganda. Istri ke suami, ya, butuh ada triknya. Tadi kalau triknya tadi, kalau Mbak Mona kan bisikan mautnya gitu kan, dia di belakang, ke sini. Nggak pernah pakai nyuruh-nyuruh, nggak demanding-demandingnya gimana? Kamu belajar, Noyang. Aku aja belajar. Udah demanding, ngebandingin lagi. Ngerasa mamanya paling belajar lagi. Ini dia paling nggak dianjurkan sebetulnya. Karena kalau saya lihat tadi pola Mbak Mona, ya, sama-sama belajar ya. Oke. Ya, kadang-kadang ayahnya mulai ngebawa, meskipun tadinya pola yang tradisional, mamanya pola egaliter, nggak cocok nih sebenarnya. Namun mereka berproses. Prosesnya itu nggak ada taktaan, namun nunjukin sebetulnya Mbak Mona ya. Jadi kalau tadi, saya lihat nih Mbak Lia, Mbak Mona itu polanya adalah nunjukin. Sudah. Dia nunjukin, ajak pasangan diskusi, itu maksudnya bisikan-bisikan tadi. Tadi ternyata anaknya gini ya, ketika didiskusikan, kemudian papanya otomatis lambat, lalu akan terlibat. Dan ketika papanya terlibat, kebetulan dapat tersepon positif dari kiri kanan. Ini akan semakin jadi penguatan buat ayah loh. Bahwa ya, ayah terlibat itu enak banget. Lihat kalau Mbak Mona ya family goals loh ya kan. Kayak ayah-ayahnya, kalau mati itu tuh jadi, kayak ayahnya semua orang, disdekam jadinya ya kan Mbak Mona ya. Karena tadi. Tapi emang iya Mbak, waktu awal-awal Indra mau belajar, juga itu gengsi banget. Dia baru cerita, baru mau cerita sekarang kan. Kalau, dulu kan aku suka bikin seminar parenting ya, suka undang Mbak Vera juga, jadi pembicara gitu. Terus dia bilang, dia tuh gengsi untuk mau, oh ya aku ikut deh, aku pengen belajar tuh, gak mau ngomong gitu. Jadi dia selalu, kamu yang ngurusin lighting siapa gitu, nanti yang bantuin siapa. Terus dia datang, dia itu, bilangnya mau bantuin gitu, padahal sebenarnya dia mau duduk dengerin gitu. Dia bilang tuh, kalau aku kan waktu itu kan, bilangnya mau bantuin, ngurusin layar lah, ngurusin itu. Kan dia IO juga ya backgroundnya. Jadi dia, dia bilang, sini deh aku bantuin deh, kalau kamu gak ada yang bantuin. Padahal sih dia sebenarnya mau duduk untuk dengerin dan belajar gitu. Tapi itu pun ngomongnya gengsi Mbak. Jadi memang, aku ngerasa ya gak sih, memang perlu dikasih ruang sih ya untuk, kalau disuruh-suruh udah pasti gak mau. Nah itu tuh, ini jadi pembelajaran buat ibu-ibu nih Mbak Lia, itu tadi saya maksudkan. Ya, pekaya ngametin pasangan dan profilnya, jangan sampai disuruh-suruh nih. Perintah kita demanding, oh no 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 no. Gitu sih, gitu nih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.